Prosesnya guys sudah selesai dan di belakang saya ini sudah mulai persiapan. Sepertinya dari peti jenazah ini juga sudah ready. Saya bisa gambarkan gambar yang lebih jelas misalnya ini Abdi. Nah yang Anda saksikan ini Abdi adalah ruangan khusus yang kemarin dari pihak rumah sakit ini sudah menyiapkan untuk prosesi otopsi ulang. Begitu, lorong ini menuju yang ada kain putihnya Abdi, ini adalah ruang otopsi. Kemudian yang Anda saksikan banyak tim pengamanannya di lorong itu adalah ada tempat untuk memang dari pihak keluarga untuk berada di sana, untuk sambil menunggu. Jadi sepertinya siang hari ini memang sudah selesai proses otopsi Abdi. Baik. Dan Pemirsa saat ini informasi dari Rekan Anggi Hasibuan tadi menyampaikan bahwa saat ini kondisi terkini. Informasi yang kami dapatkan jenazah rencananya akan dikeluarkan namun kami masih menunggu lagi apakah persiapan yang dilakukan oleh petugas di sana di RSUD Sungai Bahari akan mengeluarkan jenazah setelah proses otopsi ulang. Kalau kita lihat tadi proses ekshumasi berlangsung pada Rabu pagi pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dan berlangsung hingga 40 dan 50 menit. Kemudian peti jenazah almarhum Brigadir Yosua dibawa ke RSUD Sungai Bahar dengan jarak 2 km dari makamnya. Jarak antara makam menuju ke RSUD Sungai Bahar ini berjarak 2 km dan sekitar pukul 8.30 sampai di RSUD Sungai Bahar. Proses otopsi tadi berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini informasi dari Rekan Anggi Hasibuan tadi sudah berlangsung hingga 3 jam lebih. dan kita masih menunggu terkait apakah proses otopsi ulang ini sudah selesai dan apakah akan disampaikan hasilnya kepada Rekan Media kami masih akan terus menanti.